Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Wala hula wala kuwata illa billah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'il Amma ba'an Keluarga besar al-heriyah Keluarga bandan saudara Kau muslimin dan sahabat di seluruh Indonesia Saat ini kita semua dan berbagai lapisan masyarakat dunia Tengah menghadapi penyebaran virus corona atau COVID-19 Hal ini merupakan ujian bagi kita bersama Dan tentunya kita semua harus bersabar Dengan tetap bersemangat Dan bersatu padu menghadapi penyebaran virus corona atau COVID-19 Semua ujian dan takdir itu adalah kehendak Allah SWT Sehingga dalam hal ini paling tidak ada tiga hal penting Yang perlu kita lakukan bersama Yang pertama kita senantiasa berdoa kepada Allah SWT Semoga diri kita, keluarga kita, saudara dan sahabat-sahabat kita semua Terhindar dari penyebaran virus corona atau COVID-19 Yang kedua kita perlu mendukung Percaya, berprasangka baik atau usnudon Kepada pemerintah Baik pemerintah pusat, provinsi dan seluruh jajarannya Yang sedang berjibaku mencegah menangani penyebaran virus corona atau COVID-19 Dengan segala kehati-hatian dan kesungguh-sungguhannya Dalam menangani masalah virus corona atau COVID-19 Termasuk juga, jangan lupa kita selalu mendoakan Semua tenaga kesehatan, keamanan dan setiap pihak yang terkait Dengan tim penanganan virus corona atau COVID-19 Serta senantiasa mentaati maklumat dari Kapolri Yang ketiga, kita tingkatkan kesedaran kita Keluarga kita dan sahabat-sahabat kita Tentang betapa berbahayanya penyebaran virus corona atau COVID-19 Yang sebelumnya juga dialami oleh negara-negara dan bangsa lain Sehingga kita harus taat mengikuti anjuran pemerintah Yang antara lain adalah Stay at home Menjaga jarak atau social distance Dan berdiam di rumah Menghindari dari kerumunan masyarakat Menghindari dari perkumpulan yang tidak perlu Dan menghindari kontak kesiko dengan orang lain Meningkatkan daya tahan tubuh Minumlah vitamin C dan vitamin E Serta berjemur pada sinar ultraviolet matahari Pada saat pagi hari Dan jangan lupa olahraga meskipun di tempat saja Bila kita merasa ada gejala influenza Dengan rasa yang tidak biasa Batuk Demam Maka segera periksakan diri kita Dan segera mengisolasi diri Untuk menghindari atau mencegah penularan terhadap keluarga kita Atau pihak lain Tentu kita semua tidak boleh panik Meskipun kita tidak boleh anggap ringan Masalah penyebaran virus corona Atau covid-19 yang begitu cepat Dan menyebar luas di seluruh belahan dunia saat ini Yakinlah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Bahwa Rasulullah SAW bersabda Tidaklah Allah menurunkan penyakit Kecuali dia juga menurunkan penawar atau obatnya Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua Indonesia kompak dan tetap semangat Menghadapi bersama penyebaran virus corona atau covid-19 Semoga semuanya dapat cepat berlalu Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh